Intro Dulan Desember tahun 2020 semakin mendekat Pelaksanaan event demokrasi 5 tahunan warga Gunung Kidul Untuk memilih bupati dan wakil bupatinya semakin dekat Keempat partai politik, yakni Partai Amanat Nasional atau PAN Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Partai Kerindra dan Partai Demokrat Dikadang-kadang akan mendaftarkan bakal calon bupati dan wakil bupati Gunung Kidul Yakni Sutrisna Widbawa dan Mahmud Ardi Widanto Pasangan Sutrisna dan Ardi ini jika mendapatkan amanah warga Gunung Kidul Untuk memimpin Kabupaten Gunung Kidul Akan membawa Gunung Kidul lebih maju dengan pendekatan kemajuan teknologi Dan modal masyarakat Kabupaten Gunung Kidul Yang sudah dikenal dengan kotong royong dan kepekaan sosialnya Atau bisa dikenal dengan Society 5.0 Ini Mas Arti ini adalah calon wakilnya Dan saya ini yang bersama Mas Arti insya Allah diwisah oleh 4 partai Bupan, TKS, Gerindra dan Insya Allah Demokrat Demokrat ini yang masih dalam proses Kalau 3 partai yang lain Insya Allah sudah solid Karena Gunung Kidul ini ke depan Ini memiliki tantangan yang lebih besar Karena apa? Karena era yang disebut dengan Society 5.0 Masyarakat 5.0 Dimana masyarakat 5.0 Kehidupan masyarakat itu Memanfaatkan kemajuan teknologi Jadi sebelum masyarakat 5.0 kan bergembang Revolusi industri 4.0 Nah revolusi industri 4.0 itu menekankan teknologinya Sementara masyarakat 5.0 itu adalah bagaimana teknologi itu membantu kesejahteraan masyarakat Dimana masyarakat 5.0 kan dicetuskan di Jepang Dan 5.0 itu kan mulai dari 1.0 masa berburu Kemudian 2.0 itu agraris Lalu 3.0 itu mulai teknologi masuk Lalu yang sosial masyarakat 4 itu adalah era informasi Dan 5 ini adalah bagaimana kehidupan masyarakat ini bersinergi dengan teknologi Sehingga semaju apapun teknologi harus mesejahterakan masyarakat Demikian juga masyarakat dalam kehidupannya terbantul di teknologi Nah COVID-19 ini sebenarnya adalah loncatan transformasi yang luar biasa Kita tidak mengira Jadi anak-anak belajar dari rumah dengan handphone, dengan laptop Bapak-bapak, ibu-ibu sudah familiar dengan yang namanya teknologi Sehingga kita itu di rumah saja hidup Jadi ini menurut saya loncatan teknologi yang luar biasa Dan ini percepatan Dan inilah gambaran masyarakat 5.0 Ya seperti ini Seperti teman-teman itu kalau handphone-nya ketinggalan Lebih baik setinggalan istrinya kan Karena apa? Karena ini bagian dari hidup kita Yang bisa dikatakan Ini teknologi bagian dari hidup kita Dan inilah tantangan gunung-gidul ke depan Bagaimana gunung-gidul itu berkembang menuju ke gunung-gidul yang modern Saya sebut sebagai gunung-gidul maju Nah gunung-gidul maju harus bertransformasi Harus ada perubahan Terutama adalah perubahan pola pikir Dari yang disebut fixed mindset Cara berpikir yang fixed Yang sekarang tidak mau berubah Ngini wew is upena Nah itu pola pikir fixed mindset Nah kita harus ubah menjadi growth mindset Adalah cara berpikir yang tumbuh terus Merekomendasikan Proc Seperti calon Berarti yang nunggu-nya Terus berbunuh Tempungan Sesama Gelatar-gelatar Akadisi Busen 30 bilar Top Tenggor 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 Alsan itu Alsan untuk tempat Yang berwani Dan yang jelas Pasangan ini tentunya akan melanjutkan Pemerintahan Itu bagi dengan Pak Imawan yang sudah Bagus ya Yang belum ditambahkan Insya Allah Termasuk Proc ini yang memang Yang pertama kali mungkin di Dikankan Dan disuruh bantung Untuk maju di Imawan Umat Harif Menggabarkan dari Kapal Dewan Wanosari Kabupaten Gunung Kitul Untuk Gunung Kitul TV Terima kasih telah menonton